Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Lesmana Berfarm Di video ini saya akan membahas Apakah ada pantangan dalam memelihara burung kepodang teman-teman Oke langsung aja kita bahas ya Nah jadi memelihara burung itu ya Seperti halnya kita memelihara kucing Ataupun hewan-hewan yang lain kesayangan kita ya Memelihara burung kepodang ini Yang saya pelihara selama ini tuh Ya gak ada pantangan ya Paling ada hal-hal yang secara umum aja Seperti kita merawat kucing Ataupun kelinci dan lain sebagainya Itu yang pertama adalah jangan kasar teman-teman Burung itu kalau kita kasari ya Tidak hanya burung kepodang Ataupun hanya jalak suren Terucukan dan lain sebagainya Kalau kita berlaku kasar Seperti halnya apa ya Berlaku kasar Sangkarnya itu di goyang-goyang Ataupun sangkarnya itu di Tapok ataupun di apa namanya Diperlakukan kasar lah ya Itu ya yang jelas burung itu akan macet ya Seperti hanya burung yang lain ya Tidak hanya kepodang Semua burung pun kalau diperlakukan kasar Biasanya akan macet Tapi beda dengan halnya kalau kita mandikan burung ya Kalau kita mandikan burung Kalau saya pribadi itu mandikan burung itu disemprot halus Pertamanya ya Semprot halus saja seperti itu Karena pembiasaannya seperti itu ya Nah seperti halnya burung ini Yang di depan ini Ini kalau mandi itu Maja banget nih Ini burung harus dimandikan Disemprot halus nih Ini kebiasaannya itu seperti itu Ini tidak mau mandi sendiri Ini burung kepodang yang satu ini Yang namanya satria Oke gitu ya Pada intinya kita tidak boleh berlaku kasar Sepada hewan peliharaan kita Kemudian yang kedua itu adalah Kita menempatkan burung kepodang ini Di tempat yang aman teman-teman Aman itu dari apa Dari predator ya Dan juga maling Nah ini burung Ya itu Sayapnya pernah Ketangkep sama Ini Kucing ya Jadi Sebulanan atau dua bulan yang lalu Burung kepodangnya saya ini Pernah Hampir saja menjadi korban kucing ya Sayapnya ini ada Empat belas Bulu sayapnya itu lepas Dan alhamdulillah Masih selamat ya teman-teman Dan ini karena Kesalahan saya Padahal waktu itu Lagi dimandikan Lagi dimandikan Tak ambil Kedalam sebentar Kedalam rumah sebentar Tiba-tiba burung ini sudah Mau ditangkap kucing Dan alhamdulillah Selamat ya teman-teman Jadi gitu Kita menempatkan burung itu Harus aman dari predator Ya Baik kucing Ataupun ular Ataupun maling juga Teman-teman Selanjutnya Yang Ketiga nih Burungnya itu Kalau kita Berlipakan itu Jangan lupa Ucapkan doa Ucapkan perkataan Yang baik ya Saya yang beragama muslim Ketika saya akan Memberikan pakan Kepada burung ini Baik memberikan Pakan jangkrik Minuman Ataupun buah Ataupun pur itu Saya mencoba Selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Ya Semoga Dengan saya Merawat burung ini Ataupun saya Memberikan pakan burung ini Menjadi Salah satu amal Sedekah ya Nah Banyak ustadz yang mengatakan Kalau kita Merawat hewan Memberi makan Hewan dengan baik Itu insya Allah Akan dicatat sebagai Sedekah yang baik juga Dan burung pun akan Atau hewan peliharaan kita Akan Mendoakan Kebaikan Kepada kita juga ya Karena sama-sama Makhluk ciptaan Tuhan Oke Selanjutnya Yang keempat nih Nah Jangan sampai Sangkar burung itu Jatuh ya Tidak hanya burung kepodang lah ya Hampir semua burung pun itu Kalau Sangkarnya jatuh Biasanya tuh Jadi stres Teman-teman Biasanya tuh Jadi stres ya Karena trauma Ataupun takut Seperti itu Demikian juga Burung kepodang Ya Biasanya Kalau sangkar jatuh Ya jangan Ketika ada Angin kencang Ya setidaknya Ditaruh di tempat yang aman Kalau udah jatuh Kemudian ada kucing Ya bisa jadi korbannya Nah jadi gitu aja ya teman-teman Untuk Mitos-mitos yang aneh Ataupun Istilahnya Pantangan yang aneh Sejauh ini Selama saya Memelihara burung Ya dari kecil itu Tidak ada teman-teman Ya Kecuali memang burung yang Tidak direkomendasikan Seperti pelihara burung gagak Ataupun burung elang ya Yang Cakarannya tajam itu Ya saya Sendiri gak Mau peliharanya Dan memang Disarankan Tidak boleh Memelihara yang Seperti elang Ataupun gagak Dan lain sebagainya ya Oke Mungkin teman-teman Punya pengalaman Menarik lainnya ya Pengalaman mitos Apa yang Teman-teman Alami ya Dalam melihara Burung kepodang Karena Burung kepodang sendiri itu Kalau orang Jawa Ya saya pribadi Orang Jawa Itu terkenal Dengan Istilahnya Membawa Apa Istilahnya Kayak apa ya Membawa Keberuntungan Kemudian Nambah rejeki Ya Dan lain sebagainya Kalau yang Maha pemberi Rezeki itu adalah Allah S.W.T Ya teman-teman Dan kalau Kita memelihara Burung Memelihara Ayam Kambing Itu pun Kalau kita Memberi pakan Juga Dihitung sebagai Sedekah Dan itu Kan akan Kembali lagi Kembali kita Otomatis Kalau kita Memberikan Sedekah Juga akan Dilipat Gandakan Dan mendapat Rezeki dari Allah yang Berlipat juga Jadi gitu Aja sih Kalau Menurut saya Pribadi Dan juga Dari Para Ustadz Memelihara Hewan Itu ya Sama saja Kalau kita Memberi pakan Termasuk Sedekah Oke Oke Jadi gitu Aja teman-teman Untuk Informasi Kali ini Jika ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Di komentar Terima kasih Sampai ketemu Lagi Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu